Intro Halo terima kasih, selamat datang kembali dengan Mark Sinambela dalam program VB Smoningkol. Kami laporkan terlebih dahulu pergerakan bursa saham Amerika Serikat ditutup mix pada akhir perdagangan Kamis dini hari dengan investor mencermati perkembangan proposal perawatan kesehatan Parlemen Amerika Serikat dan pelemahan harga minyak mentah. Dow Jones turun 0,03% dengan penurunan tertinggi saham naik. S&P 500 naik 0,19% dengan sektor teknologi informasi memimpin 7 sektor yang lebih tinggi serta Nasdaq naik 0,48%. Perdagangan bursa saham Asia pagi ini dibuka naik pasca bursa Wall Street ditutup mix akibat investor mencermati perkembangan proposal perawatan kesehatan Parlemen Amerika Serikat. Nikkei naik 0,11%, ISX 200 naik 0,15% serta Kospi naik 0,18%. Dari pasar komoditas harga emas naik 0,45% menjadi 1.250,15 dolar per ons ketiga minggu tertinggi pada akhir perdagangan Kamis dini hari karena dolar Amerika Serikat jatuh dekat rendah 6 minggu dan imbal hasil obligasi tenggelam pada ketidakpastian atas kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump. Harga minyak mentah WTI kontrak bulan Mei tergelincir 0,4% menjadi 48,04 dolar per barel ke hampir terendah 4 bulan pada akhir perdagangan Kamis dini hari setelah data menunjukkan pesediaan minyak mentah Amerika Serikat meningkat lebih tinggi dari yang diperkirakan. Menambah tekanan bagi OPEC untuk memperpanjang pemotongan produksi setelah Juni. Dari pasar valuta asing dolar Amerika Serikat naik ke posisi terendah 4 bulan terhadap yen pada Kamis dini hari pengaruh perkembangan proposal perawatan kesehatan Parlemen Amerika Serikat. Euro terhadap USD turun 0,14% ke level 1,07941. Poster yang terhadap USD naik 0,03% ke level 1,24817. USD terhadap Jepang turun 0,49% ke level 111,158. Dari pasar muda Indonesia indeks harga saham gabungan Rabu 22 Maret 2017 turun 0,2% ke posisi 5.534,09. Pelemahan ISG tertekan pelemahan bursa global. Sentimen negatif datang dari mixnya perdagangan bursa saham Amerika Serikat dan anjloknya harga minyak mentah dan juga dipengaruhi posisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diperkirakan lemah ISG diperkirakan akan berada di kisaran support 5.450 hingga 5.475 dan kisaran resisten 5.540 hingga 5.555. Saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini ADHI, EXCL, HMCP, dan ICBP. Demikian Vibis Morning Call pada pagi ini. Selamat berinvestasi. Salam Vibis